Intro Menteri Pertahanan Menhan Prabowo Subianto dan Presiden RI kelima Megawati Soekarno Putri meresmikan patung Bung Karno di lapangan Bela Negara Kementerian Pertahanan Jakarta Minggu 6 Juni 2021. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan waktu peresmian sengaja dilakukan bertepatan dengan peringatan hari kelahiran Bung Karno yang ke-120. Prabowo juga menceritakan patung tersebut dibuat untuk mengenang momen Bung Karno saat menjadi Inspektur Upacara dalam hari Angkatan Perang pertama pada 5 Oktober 1946 silam. Kementerian Pertahanan merasa bangga untuk membuat patung di mana panglima tertinggi kita pertama di atas kuda. Hadirin sekalian, pada hari ini adalah tepat hari kelahiran sang proklamator. Karena itu, saya kira tepat pada bahwa kita telah memilih hari ini dan Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden kelima sekaligus juga adalah putri beliau bersedia untuk hadir sendiri dan meresmikan patung ini. Presiden kelima RI yang juga putri Bung Karno, Megawati Soekarno Putri sebagai perwakilan keluarga Bung Karno mengucapkan terima kasih atas dibuatkannya patung untuk mengenang peran Bung Karno memperjuangkan Indonesia. Keluarga besar Bung Karno, saya mengucapkan terima kasih dan penghormatan secara khusus kepada Bapak Prabowo, Menteri Pertahanan Republik Indonesia, dan sekaligus sahabat saya atas peresmian patung Bung Karno ini. Kebetulan, peresmian patung Bung Karno bertepatan pada peringatan kelahiran beliau yang ke-120 tahun. Jadi, sungguh menurut kami keluarga sangat istimewa. Momentum ini tidak hanya mengingatkan seluruh perjuangan Putra Sang Fajar tersebut bagi seluruh ide gagasan cita-cita dan perjuangan bagi bangsa dan negara Indonesia tercinta. Peringatan hari lahir Bung Karno juga diwarnai dengan acara peluncuran buku berjudul Bung Karno, Bapakku, Kawanku, Guruku, karya Guntur Soekarno, yang juga merupakan Putra Pertama Bung Karno. Buku yang ditulis oleh Guntur Soekarno ini pertama kali dicetak pada tahun 1977. Guntur mengatakan buku tersebut ditujukan untuk anak muda yang ingin mengenal sosok Bung Karno. Ia juga mempersilahkan kalangan di luar anak muda untuk membaca buku ini dan mengenal sisi humanis Bung Karno. Hari ini selain memperingati dari ulang tahun Bung Karno yang ke-120, juga Masto meluncurkan atau bukan meluncurkan, merelaunching, mengadakan peluncuran ulang untuk buku Masto yang pertama yang Masto buat, yaitu dengan judul Bung Karno, Bapakku, Kawanku, Guruku. Buku itu dicetak pertama sekitar tahun 1977 dengan harapan sebenarnya untuk dikenal atau dibaca oleh generasi muda Indonesia yang belum mengenal secara baik sosok dari Bung Karno. Tapi bukan hanya generasi muda, generasi tua juga, senior-senior juga. Tidak ada salahnya baca itu buku, karena itu buku menyangkut banyak sisi humanisme dari Bung Karno. Bung Karno